Kongciak Bisiu Chai Jilid 10. Setelah atraksi selesai para penonton pun bubar diiringi ucapan terima kasih dari lelaki paruh baya. Terima kasih, terima kasih, lain hari kami akan datang lagi ujar lelaki itu sambil merangkap kedua tangan ke arah para penonton yang hendak bubar, dan ketika lelaki itu menatap Han Bo Gian. Dia tersenyum ramah. Terima kasih, Kongcu. Ujarnya ramah lalu berbalik memerintahkan empat anggotanya mengemasi barang, dan empat orang anggota rombongan pun mengemasi barang, sementara Han Bo Gian tetap berdiri di tempatnya, sehingga membuat pimpinan rombongan heran dan lalu bertanya. Ada apa Kongcu? Apakah ada yang hendak Kongcu sampaikan Han Bo Gian melangkah dengan senyum sinis melewati pimpinan rombongan? Tidak ada, saya ingin bicara dengan gadis itu, gadis yang dari tadi merasa kikuk dilihatin terus oleh Han Bo Gian merasa kaget, pimpinan rombongan merasa ada gelagat tidak baik langsung mengejar Han Bo Gian. Maaf Kongcu kami ini hanya orang kecil, jadi tolong kami jangan diganggu. H.M.H., kamu jangan banyak lagak orang tua, aku menginginkan nona itu mendengar nada perkataan Han Bo Gian itu empat orang lelaki yang mengemasi barang langsung. Berdiri siaga, dan hal ini mengundang senyum sinis Han Bo Gian. H.M.H., kalian ini mau apa bentaknya, gadis itu segera mendekati rekan-rekannya. Sudahlah tua kokalua Kongcu ini hendak bicara, silahkanlah bicara. H.M.H., bagus, sekarang ikutlah dengan saya nona tuan. Kita tidak saling mengenal, dan saya tidak mau ikut denganmu. H.M.H., nona cantik aku suka padamu, dan kamu mesti ikut dengan saya. Kongcu tolong jaga sikapmu yang ku, lelaki yang menyelah itu tidak dapat melanjutkan perkataannya karena sebuah tamparan sudah menghancurkan mulutnya, kepala terasa pening dan pandangannya nanar, lalu ia pun roboh pingsan. H.M.H., kejadian itu menarik perhatian orang, sehingga datang mendekat, tiga anggota rombongan merangsak maju hendak membalas, namun ketiganya entah bagaimana menjerit dan lalu roboh pingsan, hal itu membuat gadis itu kaget dan marah. H.M.H., siapakah kamu yang hendak memaksakan kehendak kepadaku? H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H., dan tolong bermurah hatilah untuk tidak mengganggu keponakanku. Tidak bisa sekali si Kim Leong menginginkan sesuatu, maka tidak ada yang boleh menghalangi, hehehe, hehehe, Han Bong Bian dengan sekali lompat telah meraih pinggang gadis itu dan berkeluat ke atas wungan bangunan. H.M.H., ti, tidak, lepaskan aku, tu, tolong lepaskan aku, hehehe, hehehe, nona cantik aku bukannya hendak menyakitimu, bahkan aku akan memberikan kesenangan padamu, ujar Han Bong Bian dengan nada ceriwis. H.M.H., ti, tidak, tuan, kasihanilah aku, tu, tolong lepaskan aku, keluh gadis itu memelas. Lepaskan gadis itu, si Chu teriak seorang yang tiba-tiba melayang ke atas dan mendarat dengan ringan di atas wungan, seorang lelaki muda yang ternyata Han Liutan. Dan, setelah pekerjaannya selesai di Likan, Han Liutan pergi ke pasar untuk membeli beberapa gulung kain bersama Tan Bo, namun melihat banyak orang memperhatikan kesatu jurusan yakni ke atas wungan sebuah bangunan, maka ia pun ikut memperhatikan. Apa yang mereka lakukan di sana? Tanda tanya Gumam Tan Bo, dan seorang lelaki seumuran Tan Bo menoleh. Eh, Tan Si Chu, hendak belanjakah? Sapanya? Iya, Chu Si Chu, ada apa ya? Kenapa dua orang itu berada di sana? Gadis itu anggota rombongan akrobatik, dan lelaki itu ternyata si Kim Leong yang menggemparkan itu. Tan Bo memicinkan Matu untuk fokus memperhatikan, dan hatinya tersentak setelah yakin dengan orang yang dilihatnya. Eh, Kong Chu lelaki itu adalah tamu yang menginap di penginapan kita, ah, aku ingat sekarang, ia sepertinya tadi bersama lelaki. Tua, H.M.H., mungkinkah lelaki temannya itu iblis buta si Chu yang mendengar bisikan Tan Bo pada Han Liutan menyelak? Aduh, gawat kalau begitu, tempat kita telah didatangi iblis buta dan si Kim Leong, kita ketibaan bencana kali ini, keluhnya dan saat itu Han Liutan segera melesat ke atas dan berdiri anteng. Di hadapan Han Bo Bian. Eh, ternyata kamu Kong Chu apa urusanmu naik ke sini tegur Han Bo Bian sinis. Perbuatanmu sungguh tidak patut, si Chu jadi tolong lepaskan nona itu. Hahaha, hahaha, mau jadi pahlawan Kong Chu hahaha, tidak kenalkah kamu siapa saya Han Liutan dengan wajah tenang tersenyum. Aku tahu siapa dirimu, kamu adalah si Kim Leong yang akhir-akhir ini sesumbar di wilayah barat. Han Bo Bian marah dan matanya mendelik, ia tidak menyangka bahwa ada orang yang anggap remeh pada julukannya yang menggemparkan. Bangsat kamu punya apa sehingga berani berhadapan dengan saya umpatnya marah, dengan wajah dan seulas senyum Han Liutan berkata. Jika kamu merasa julukanmu hebat, lepaskan gadis itu, dan kita boleh adu kebolahan, melihat ketenangan dan mendengar perkataan bernada tantangan yang sangat meyakinkan itu membuat Han Bo Bian naik emosi. Lalu ia melemparkan wanita itu ke bawah sembari menyerang Han Liutan dengan sebuah terkaman dasyat. Sesaat Han Liutan terkejut melihat gadis yang dilemparkan, dan dengan cekatan ia melesat ke arah gadis yang melayang ke bawah, dan serangan Han Bo Bian mengenai tempat kosong. Tapi Han Bo Bian tidak mau kecele dan dia menyerang Han Liutan dengan pukulan jarak jauh, supaya niat Han Liutan yang hendak menolong gadis itu gagal. Tapi dengan gerakan indah dan jitu, Han Liutan memapaki serangan itu dan menggunakan tenaga dorongan Han Bo Bian menambah daya lesatnya dan sebelah tangannya merayah. Tubuh gadis itu dengan tepat dan setelah tubuh gadis itu didekap, ia langsung berjumpalitan memutar tubuh dan mendarat ringan di atas tanah. Orang yang melihat atraksi penyelamatan yang luar biasa itu sontak bertepuk tangan. Han Bo Bian makin jengkel dan melesat ke bawah dengan sebuah serangan cepat laksana naga yang menukik, Han Liutan terkesima dengan jurus yang dikeluarkan lawannya ini. Karena jurus ini amat dikenalnya yakni jurus pertama dalam rangkaian jurus Bunsian Pat Hoat yang bernama Cildu Bunsian, Dewa Sastra menunjuk jalan. Maka ia dengan gerakan Intou Su Bunsian, Dewa Sastra menenun mega, dalam rangkaian jurus Bunsian Pat Hoat menawar serangan Han Bo Bian. Pertempuran hebat pun berlangsung, kelitan dan jotosan keluar dengan begitu cepat dan kuat, dan setelah 30 jurus berlalu dua tenaga Sin Kang berdentum. Dua, suara benturan Sin Kang merebak dan memekakkan telinga, Han Bo Bian terpental ke udara dan mendara tenteng di atas tanah, sementara kaki Han Liutan amblas kedaklam tanah sebatas matuk kaki. Sesaat keduanya terdiam dan terkesima, keduanya sem sama menguasai jurus yang baru saja mereka adu, Han Liutan sudah merasa bahwa lawannya ini ada hubungan dengannya. Siapa kamu sebenarnya, bagaimana kamu dapat menguasai Intou So Bunsian tanya Han Bo Bian penasaran? H.M.H. Ternyata iblis buta itu adalah Wak Hon K.W.I. Ong, apakah kamu murid dari Wak Hon K.W.I. Ong? Han Liutan balik bertanya setelah berpikir sesaat menghubungkan julukan lawannya ini dengan perkataan yang dibisikan Tan Bo? Sialan ditanya malah balik bertanya, Han K.W.I. Ong adalah ayahku, apakah kamu anak dari Han Saiku? Jaga mulutmu sepupu ayahku itu adalah pamanmu tegur Han Liutan tegas, dengan senyum sinis Han Bo Bian memasang ancang-ancang. Bagus ternyata anak si pengecut, terima serangan ku haaat. Han Bo Bian mengerahkan jurus Paihut Bunsian dengan kecepatan dan kekuatan penuh, tubuhnya berputar laksana gasing, Han Liutan mengenal jurus keempat ini. Paihut Bunsian Gumam Hon Liutan, lalu dengan pengerahan Ginkeng ia mengeluarkan jurus yang sama, pertarungan pun berlanjut kembali, kali ini tubuh keduanya membentuk pusaran puting beliung meliuk saling menyerang. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu berdecak kagum, kenapa tidak? Dua pusaran puting beliung laksana dua naga yang saling menyerang di atas angkasa, demtuman benturan Sin Kang yang bertemu membuat tempat itu hingar-bingar dan bergetar. Pertarungan itu sudah berjalan dua jam penuh, namun kedua saudara sepupu itu masih bersetegang adu jotos, setelah pertarungan di atas itu menemui jalan buntu, karena sama kuat, maka keduanya mengadu Sin Kang sehingga keduanya terpental ke belakang dan keduanya turun menjejak bumi. Dua sepupu itu diam sesaat, lalu kemudian bertarung lagi dengan hebat, kali ini jurus ke-6 dalam rangkaian jurus Bunsian Pethowat yakni Bunsian Sinli, tarian sakti dewa sastra, keduanya demikian cekatan dan kuat, keduanya saling berusaha mendesak dan memojokkan lawan, namun tak pelak karena. Keduanya memiliki tenaga dan kecepatan yang seimbang dan sama-sama mengetahui rahasia serangan dan gerak tipu yang dikeluarkan, maka pertarungan itu berjalan alot. Dan di saat keduanya saling jotos, sebuah bayangan memasuki pertarungan hebat itu. Buk, Hoak, tubuh Hon Liutang terlempar sambil memuntahkan darah karena sebuah pukulan hebat melanda lambungnya, dengan nafas tersegal-segal Hon Liutang menatap penyerang gelapnya yang tiada lain adalah iblis buta. Ayah, dia itu anak Hon Saiku teriak Hon Bo Bian sambil melompat menyerang dengan sebuah pukulan mematikan ke arah kepala Hon Liutang, serangkum tenaga dasyat menyeruak melesat ke arah Hon Liutang yang sudah lemah, Hon Liutang hanya pasrah menerima pukulan terakhir itu, namun tiba-tiba sebuah bayangan kilat meraup tubuh Hon Liutang sehingga pukulan itu menghantam tempat kosong. Lunpek seru Hon Liutang setelah melihat siapa yang mendekatnya, Hon Fe Ilun menurunkan Hon Liutang sembelari bertanya lembut. Kamu siapakah nak? Aku Hon Liutang putra Hon Saiku, jawab Hon Liutang HMH, kamu atur dulu pernafasanmu Tanji, ujar Hon Fe Ilun. Hon Bo Bian terkesiap dan Yali Nya Ciut melihat harisma tokoh di depannya, Hon Fe Ilun sejenak menatapnya, lalu dengan nada dingin menegur Hon Kwe Ong yang menghadap padanya. Kwe Ong kamu ini kenapa demikian telengas? Hah sesaat hati Hon Kwe Ong bergetar dan dilanda rasa kaget dan takut. Namun dia mencoba menenangkan hatinya, namun suaranya tetap bergetar saat balik bertanya. Hon Fe Ilun. Kamu kenapa capek-capek datang kemari mental garang Hon Kwe Ong pudar dan berubah menjadi mental pengecut, hal ini karena pelarian selama sebulan dan rasa was-was yang menyelimutinya setiap saat. Aku hendak menemui kalian berdua yang dengan pengah menebar kejahatan atas nama Iblis Buta dan Si Kim Leung, kali ini kalau kamu tidak kuhajar habis-habisan jangan anggap aku kakakmu bentak Hon Fe Ilun. Mendengar nada perkataan Hon Fe Ilun yang geram membuat Iblis Buta terhiyak kecut. Ayah kenapa ayah diam saja teriak Hon Bo Bian heran melihat sikap ayahnya yang tidak biasanya, Hon Fe Ilun menoleh pada Hon Bo Bian. Apakah kamu yang berjulukan Si Kim Leung? Benar dan kamu ini siapa bentak Hon Bo Bian mencoba menantang Harisma lelaki tua di depannya. Bian Ji mari kita pergi selah Hon Kwe Ilun sembari membalik badan. Berhenti kamu Kwe Ilun bentak Hon Fe Ilun sembari tubuhnya melayang ke depan Hon Kwe Ilun. Hon Kwe Ilun dengan serta merta mendorong dan menyerang dengan tongkatnya. Hon Fe Ilun dengan cekatan bergelit dan hendak menangkap tongkat Hon Kwe Ilun. Hon Kwe Ilun tahu gelagat dan cepat menarik tongkatnya dan mencoba menjauh dengan menggelindingkan tubuh, dan setelah itu ia mulai menyerang dengan jurus Kiambun Sian Hoat. Hon Fe Ilun dengan tenang menghadapi jurus pedang luar biasa ini, kipasnya dalam rangkaian Kwe Ihud San. Sian, dewa kipas penakluk Iblis, dikeluarkan untuk mengimbangi sabutan tongkat yang mengawung. Hon Kwe Ilun segera mencabut pedangnya dan dengan jurus yang sama dengan ayahnya menyerang Hon Fe Ilun. Kali ini Hon Fe Ilun dibuat sibuk melayani keroyokan jurus pedang yang jarang. Tan dengan itu, Hon Fe Ilun merubah gerakannya dengan jurus Bun Sian Min Lin Chi, jari titah dewa sastra. Jurus Suhoat ini dilancarkan dengan apik dan cekatan, sehingga walaupun dikeroyok demikian rupa Hon Fe Ilun tidak terdesak, bahkan semakin lama Hon Bung Bian dan ayahnya semakin keteter dan tertekan. Perubahan ilmu Suhoat itu demikian rumit dan membingungkan kedua lawannya. Hon Bung Bian makin kecut dan buntu, akibat terpecahnya konsentrasi Hon Bung Bian, membuat daya serangnya melemah dan ini sangat fatal. Karena ketika serangan Hon Fe Ilun mengarah padanya dengan satu gerakan aneh dan tuk, tuk, heger, hoak, dada dan perut Hon Bung Bian kena totol, nafas Hon Bung Bian sesak dan perutnya berguncang. Setelah muntah untuk yang kedua kalinya, Hon Bung Bian pingsan, Hon Kwe Ilun yang merasa bahwa anaknya telah roboh menjadi kecut dan tidak pelak serangan sakti dari Hon Fe Ilun tidak dapat dibendung dan ia menjerit saat sebuah totolan mengenai pelipisnya, dan tidak hanya itu tiga totolan sakti mengenai punggung dan kedua bahunya, hingga tidak bersambat Hon Kwe Ilun roboh pingsan. Hon Fe Ilun berhenti dan melihat tubuh saudaranya yang tergeletak, dan nyatanya siang sudah berganti malam, lalu ia melangkah mendekati Hon Liutan. Lunpek seru Hon Liutan sambil berdiri. Bagaimana keadaanmu Tan Chi? Keadaanku sudah baikkan Lunpek, marilah Lunpek ikut saya ke penginapan. Tunggu dulu kita harus membawa keduanya ujar Hon Fe Ilun sembelari melangkah mendekati tubuh Hon Kwe Ilung, lalu ia mengangkat tunuh saudaranya, Han Liutan segera mengangkat tubuh Hon Bo Bian dan mereka pun kembali ke penginapan bunga Cilan. Sesampainya di penginapan, Tan Bo menyuruh pelayan untuk menyiapkan kamar, Han Kwe Ilung dan Hon Bo Bia dibaringkan, dan tidak lama dua pelayan membawa makanan dan minuman, lalu keduanya pun makan. Tan Chi bagaimana kamu sampai di sini, bukankah kalian tinggal di Kunming dan bagaimana kamu bisa bertempur dengan sepupumu? Penginapan ini milik kita Lunpek, jadi saya kesini hanya kunjungan tahunan, dan tadi siang saya melihat kelakuan sepupu ini tidak patut karena mengganggu seorang gadis. Oh, demikian rupanya, jadi inikah usaha yang dirintis saya meujar Hon Fe Ilun kagum. Benar Lunpek, lalu Lunpek, bagaimana hingga sampai ke sini, dan bagaimanakah kabar pekbo dan keluarga di Kaifeng, pekbomu dan keluarga yang lain baik-baik, dan ayah dan ibumu bagaimana kabarnya Tan Chi? Ayah dan ibu baik-baik saja, sementara Cici sudah menikah dan ikut suaminya ke Gooling. Syukurlah jika demikian dan sepertinya usaha ayahmu ini, sekarang kamu kah yang menagani-nya? Benar Lunpek dan Lunpek kan tahu sendiri bagaimana. Kondisi ayah setelah pulang dari selatan, Han Fe Ilun manggut-manggut. Baiklah Tan Chi, pek-pek harus membersihkan diri dulu, setelah itu obrolannya kita lanjutkan. Baik pek-pek, marilah saya antar pek-pek-pek. Dan saya juga ingin mandi, sahut Han Liutan, lalu keduanya meninggalkan kamar sementara dua pelayan membersihkan meja makan. Setelah Han Fe Ilun mandi dan berganti pakaian, Han Liutan sudah muncul dengan wajah segar berbarengan dengan Tan Bo dan dua pelayan membawa minuman dan makanan kecil, keduanya pun kembali duduk, dan ketika Tan Bo hendak beranjak. Tan pek, duduklah bersama kami, ini adalah pek-pek saya, saudara tua ayah saya, Lunpek ini adalah Tan pek yang dipercayakan ayah mengelola likoan ini sejak berdiri. Ya, saya adalah Han Fe Ilun Tan Si Chu. Selah Han Fe Ilun memperkenalkan diri, Tan Bo segera menjura dan dibalas ramah oleh Han Fe Ilun. Saya adalah Tan Bo dan saya sangat senang berjumpa dengan Han Loya. Demikian juga dengan saya Tan Si Chu, dan maafkan saya dengan situasi ini, ujar Han Fe Ilun sambil menoleh keranjang di mana dua kerabatnya terbering, Tan Bo mengerti apa yang dimaksud Han Fe Ilun. Ah, tidak usah demikian Han Loya, situasi seperti ini sudah biasa, para tamu kelana juga sering seperti ini, dan bagaimanakah keadaan mereka? Iya Lunpek, bagaimanakah keadaan ongpek, dan sepupu ini sepupumu tidak terluka parah, nanti setelah siuman ia akan. Saya beri obat. Lalu luka ongpek, bagaimana tanya Han Liutan penasaran ongpek, mau harus menerima kenyataan kondisinya saat ini, dia tidak akan lagi sesumbar berbuat jahat dan aniaya, maksudnya ongpek, tak padaksa. Begitukah lunpek Han Fe Ilun mengangguk lalu berkata, lunpek memang sedang memburu keduanya sejak dari ksining, kelakuan ongpek, mau harus diberi pelajaran keras. Iblis buta dan si He Ilion memang telah jadi momok menakutkan di wilayah ini Han Loya, dan tidak disangka bahwa mereka ini ada hubungan dengan dekat dengan Han Loya di Kunming, Selatan Bow. Yah demikianlah Tan Si Chu, nasihat berkali-kali sudah diberikan, namun tidak diguberis, demikianlah jika hati sudah dirasuki iri dan dengki, sukar untuk menerima kebenaran. Ujar Han Fe Ilun UGH, AKH, terdengar rintihan dari mulut Han Bow Bian, Han Fe Ilang segera berdiri dan melangkah keranjang sambil membawa secangkir air. Kamu sudah siuman nak sekarang minumlah obat ini bujuk Han Fe Ilun penuh rasa sayang, Han Fe Ilun mendorong dua buah pel ke mulut Han Bow Bian dan menempelkan cangkir ke mulut Han Bow Bian, Han Bow Bian menelan obat. AKH, aku berada di mana? Ini di mana keluhnya liris sambil memegang kepalanya yang pusing, dan samar-samar ia melihat lelaki tua yang duduk di sampingnya. AKH, kamu rupanya, keluhnya sambil berusaha duduk, dan ketika ia melihat ke samping, ia melihat ayahnya terbaring. Ayah ke, kenapa dengan ayahku teriaknya heran dan menatap wajah Han Fe Ilun dengan tajam? Ayahmu pingsan Bian Ji, sekarang kamu siulian untuk mengatur nafas dan menormalkan jalan darahmu, Han Bow biah hendak membentak namun tiba-tiba dadanya sesak, dan akhirnya ia menurut untuk melakukan siulian, Han Fe Ilun bangkit. Tan Ji setelah ini sepupumu tentu lapar, jadi siapkanlah makanan. Baik, biar aku saja Han Kong Cu selatan Bow sambil berdiri dan melangkah lebar meninggalkan kamar, dan tidak lama seorang pelayan pun datang membawa seporsi makanan. Setelah makanan dihidangkan di atas meja, Tan Bow dan pelayan meninggalkan kamar. Han Fe Ilun dan Han Liutan juga keluar ke depan kamar untuk memberikan Suzana tenang bagi Han Bow Bian, dan kira-kira sepeminum teh Han Fe Ilun mengajak Han Liutan masuk kembali, dan tidak saat mereka duduk Han Bow Bian sudah selesai dengan siulannya, matanya dibuka. Sekarang makanlah Bian Ji ujar Han Fe Ilun, Han Bow Bian memang merasa sangat lapar, lalu ia pun turun dari ranjang dan duduk di kursi makan, tanpa bicara ia pun melahap makanan yang dihidangkan. Han Fe Ilun senyum melihat sikap keponakannya yang rakus itu pelan-pelan saja Bian Ji, sabar itu amat baik untuk diri, Han Bow Bian berhenti sejenak, dan kemudian ia menyuap makanannya dengan perlahan. Bagaimana dengan ayahku tanyanya sambil mengunyah dan menatap lekat pada Han Fe Ilun? Selesaikan dulu makan munak baru hal lain dibicarakan sahut Han Fe Ilun, Han Bow Bian ingin menyala lagi, namun saat ia kembali menatap mati Han Fe Ilun ia jadi tertunduk dan meneruskan makannya, Ia tidak mengerti kenapa ia harus menuruti perintah orang tua di panya ini ia menyuap dan mengunyah makanannya dan sesekali ia menatap Han Liutan, namun Han Liutan tidak menggubris dan asik menikmati roti kering dihadapnya dan sesekali meminum teh. Akhirnya Han Bow Bian menyelesaikan makannya, sambil melap mulutnya ia berkata, Aku sudah selesai makan, apa dan bagaimana dengan ayahku? Tanda tanya Bian Ji kamu tahu berhadapan dan berbicara dengan siapa? Han Bow Bian terhenyak menunduk Saya tahu berhadapan dengan siapa kamu adalah Han Fe Ilun musuh Bebu Yutan Ayah, Paman Han Oke Liang dan Paman Han Gun Liong, mendengar jawaban Han Bow Bian yang bernada datar itu, Han Fe Ilun tersenyum arif. Baiklah, apa yang hendak kamu ketahui tentang ayahmu itu tanya Han Fe Ilun tajam sambil menunjuk ke arah ranjang, Han Bow Bian tercekat mendengar nada suara Han Fe Ilun yang begitu menusuk dan menggetarkan hatinya, ia amat merasakan aura kejengkelan orang tua di depannya dan itu membuat ia sontak ciut dan takut. Apakah ayahku baik-baik saja tanya dengan nada rendah HMH, ayahmu tidak baik-baik saja Bian Ji, karena ayahmu di samping buta, ia juga tidak bisa lagi menggunakan kedua tangannya, karena tangannya sudah lumpuh, dan sin keng. Ayahmu sudah tidak ada lagi, karena tulang punggung bagian atas sudah remuk. Ah, ke, kenapa pek, pek tega ber, berbuat se, seperti itu pada ayah? Ayahmu sudah berkali-kali kunas sehati Bian Ji, dan kali ini pek, pek harus melakukannya, supaya ayahmu tidak lagi semena-mena, jawaban Han Fe Ilun tegas, Han Bow Bian tertunduk dan diam. Bian Ji, tentunya kamu tahu bahwa apa yang kalian lakukan belakangan ini sangat menyusahkan dan menyengsarakan orang banyak, bukan Han Fe Ilun menatap keponakannya dan menunggu reaksinya, namun Han Bow Bian hanya tertunduk, lalu Han Fe Ilun melanjutkan. Pek, pek, yakin bahwa ibumu di Huang San telah mendidikmu tentang benar dan salah, dan alangkah naifnya jika apa yang telah dicanangkan ibumu sejak kecil hingga kamu dewasa, raib tidak berbekas akibat pengaruh ayahmu yang sesaat sehingga mengabaikan harapan baik dari ibumu di mana pertimbanganmu anakku Han Fe Ilun. Menatap Han Bow Bian, Han Bow Bian mendesah lalu berkata, tapi pek, pek, selaku anak yang berbakti bukankah harus membantu ayahnya untuk mewujudkan keinginannya benar, tapi sudahkah kamu menimbang benar tidaknya keinginan ayahmu, dan apakah keinginan ayahmu ini sejalan dengan keinginan ibumu, yang juga kamu diwajibkan berbakti? Padanya, pek, pek, mau tanya padamu apakah ibumu menginginkan kamu menjadi orang sesat? Golongan ayah tidak kenal timbang menimbang sebagaimana? Dimaksud pek, pek, lalu kamu sendiri bagaimana apakah kamu juga tidak mau menimbang segala perkara, baik benarnya dan manfaat mudoratnya? Kamu ini manusia yang dianugerahi Tian dengan akal pikiran yang merdeka dari dikte manusia namun tetap harus tunduk pada kehendak Tian, bagaimana Bian Ji? Jelas aku punya pemikiran sendiri, pek, pek. Nah jika demikian apa dan bagaimana pemikiranmu tentang sepak terjang yang kalian lakukan belakangan ini apakah tepat menurutmu? Memang tidak tepat pek, pek, namun ayah dan para paman mempunyai pemikiran lain, dan saya sebagai anak harus menurutinya. Apakah ini bakti dan sayang pada orang tua yang Bian Ji fahami? Jika demikian, ketahuilah nak kamu sangat salah. Bagaimana bisa bakti yang saya lakukan salah-pelak-pelak salah karena yang kamu lakukan pada ayahmu bukan bakti Bian Ji, tapi bahkan sebaliknya kamu telah membinasakan ayahmu sendiri, Han Bong Bian terheyak dan menatap Han Fe Ilun heran, Han Fe Ilun tersenyum arif menatap keponakannya. Bian Ji coba renungkan. Jelas bahwa kamu tahu apa yang dilakukan ayahmu tidak tepat, sebagaimana kamu katakan tadi, namun kamu bukannya mengingatkan tapi ikut membantu dan mendorong ayahmu lebih terperosok lebih dalam pada kesusatannya, kenapa kamu tega sekali pada ayahmu Bian Ji Han Bong Bian tercenung karena melihat kebenaran yang dikatakan pek-peknya, ternyata benar dengan keberadaannya di samping ayahnya dan karena dukungannya telah menambah. Motivasi bagi ayahnya untuk berbuat tidak benar, saat itu ia teringat ibunya yang penuh sengsara memperjuangkan hidup mereka sejak ayahnya meninggalkan mereka, ia teringat tujuannya merantau adalah untuk membawa ayahnya kembali ke sisi ibunya, mengingat itu tidak terasa air matanya berderai. Pek-pek, aku ternyata salah dan lupa pada keinginan ibu untuk membawa ayah kembali. H.M.H., baguslah Bian Ji, jika tahu kamu salah, dan sudah pasti dibaliknya akan terbit usaha untuk memperbaikinya, demikianlah yang dikatakan sebaik-baik manusia, ketika tahu salah dan segera memperbaiki diri, ujar Han Fe Ilun Arif. Lalu apa yang harus saya lakukan pek-pek? Sekarang yang mesti kita lakukan adalah mengobati ayahmu, dan sepertinya akan memakan waktu, jadi karena Tanji sepupumu ada di sini, kamu bisa minta pendapatnya Han Bong Bian menatap Han Liutan, Han Liutan yang masih terkesima akan pembicaraan dan wejangan pek-peknya tidak menyangka dialihkan padanya, sehingga ia terkejut. A. Apa, pendapat H.M.H., menurutku pek-pek dan Bian Tuako serta Ong Pek ikut saya ke Kunming, dan tentunya ayah akan sangat senang, kemudian pengobatan Ong Pek akan lancar dan nyaman, ujar Han Liutan dengan senyum sumigrah. A. Sepupumu sudah memberikan pendapat Bian Ji demikian sungguh bagus, dan saya sangat mengucapkan. Terima kasih pada Tante, dan saya harus minta maaf atas apa yang terjadi tadi siang. Hehehe, permintaan maafmu ku terima Bian Ko, syukurlah hal yang hampir membuat celaka itu berakhir dengan syuzana baik dan damai seperti ini. Kapan rencanamu kembali ke Kunming Tanji besok siang lunpek? Apa urusanmu di sini sudah selesai? Sudah lunpek, paling lama kunjunganku ke sini hanya tiga hari, itu pun dua hari karena pelesiran saja. Hehehe, hehehe, Han Fe Ilun manggut-manggut sembari tersenyum. H. M. H., baiklah kalau begitu, sekarang kalian istirahatlah, biar Pek-Pek yang menemani ayahmu Bian Ji dan kamu Tan Ji tolong sampaikan pada pelayan untuk mengantar bubur ke sini pagi-pagi sekali. Baik Pek-Pesahut Han Liutan lalu segera berdiri dan mengajak Han Bo Bian ke kamar lain. Setelah kedua keponakannya pergi, Han Fe Ilun segera membaringkan badan di samping Hon K. W. I. Ong yang pingsan, dan tidak lama ia pun sudah pulas dalam tidurnya, malam pun terus merangkak kian larut dan akhirnya syafak merah pun menghias langit menandakan Seng Fajar hendak terbit. Han Fe Ilun bangkit dan bangun, saat Han Fe Ilun selesai mencuci muka, Han K. W. I. Ong siuman, matanya nanar menatap langit-langit, dan ketika ia hendak menggerakkan kepalanya, ia meringis kesakitan. Aduh kepalaku, Aung, kelunya lalu ia hendak menggerakkan tangannya untuk memijit kepalanya, namun tangan itu tidak bergerak dan terasa nyeri, dan tiba-tiba pintu kamar diketuk seseorang, Han Fe Ilun segera membuka pintu dan ternyata seorang pelayan. Saya disuruh Han Kong Chu mengantar bubur dan teh ke kamar ini lho ya. Ya, terima kasih si Chu dan silahkan masuk sahut Han Fe Ilun. Pelayan itu segera masuk dan meletakkan dua mangkok bubur dan sepoci teh panas, setelah itu pelayan itu berpamitan untuk keluar. Han Fe Ilun segera mengambil semangkok bubur dan duduk di tepi ranjang, kemudian ia menyuapi Han K. W. I. Ong, Han K. W. I. Ong yang memang merasa lapar sangat lahap menggunakan. Mengunyah dan menelan bubur itu dan sesekali ia mengeluh dan mendesah, Han Fe Ilun dengan telatan menyuapinya tanpa berkata sedikitpun, hal ini dikarenakan Han Fe Ilun tahu bahwa Han K. W. I. Ong tidak ingat apa-apa, akibat totolan yang mengenai pelipis Han K. W. I. Ong, ingatan ini akan segera pulih setelah menjalani pengubatan. Dua mangkok bubur sudah tandas, kemudian Han Fe Ilun memberikan dua buah pel pada Han K. W. I. Ong, dan baru saja pel ditelan Han K. W. I. Ong. Dua keponakannya sudah muncul bagaimana keadaan Ayah P. W. I. Ong, dan ayahmu sudah siuman Bian Ji dan sudah makan bubur, apakah kalian tidak mandi? Ini mau hendak mandi P. W. I. Ong, tapi Bian Ko hendak melihat keadaan Ong P. W. I. Ong, sudah kalian pergilah mandi. Kamu jangan terlalu mencemaskan ayahmu Bian Ji. Baiklah P. W. I. Ong, mari tante sahut Han B. W. I. Ong, keduanya pun keluar dari kamar, dan tidak lama Han Fe Ilun pun keluar untuk pergi mandi. Siang harinya Han liutan beserta kerabatnya berangkat dengan memakai kereta yang ditarik enam kuda, kereta ini sangat besar dan kuat, bahkan kereta itu sudah sampai ke selatan ketika keluarga Han berkunjung ke selatan sepuluh tahun silam, mereka berempat dengan nyaman duduk di dalam kereta, sementara dua orang saiz pegawai keluarga Han duduk di depan menyitir larinya kuda. Seberapa besar harapan ingatan ayah akan pulih P. 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 Tanya Han B. W. I. Ong, bian. Percaya pada P. 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 Hilangnya ingatan ayahmu tidaklah permanen, setelah menjalani dua bulan pengobatan, ingatannya akan pulih kembali, yang penting kita tidak usah menarik perhatian dan mengingatkannya, mendiamkannya sekarang lebih baik, mengertikah kamu Bian Ji. Han Bo Bian mengangguk lega sambil melihat wajah ayahnya yang terbaring tenang, kereta kuda bergerak cepat melintasi lembah dan bukit, dan pada hari keempat saat hari mendapatkan malam mereka beristirahat di pinggir batang sungai di sebuah lembah. Dua pegawai keluarga Han mendirikan sebuah tenda besar, lalu setelah itu keduanya membuat tungku masak, sementara Han Liu Tan dan Han Bo Bian mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api unggun. Setelah membersihkan badai dan bersantap malam, mereka duduk santai di depan tenda sambil menikmati cerahnya bulan purnama, Han Bo Bian keluar dari dalam tenda setelah memberi makan ayahnya. P. P. berkelana untuk meredam tirani yang melanda bui lim akhir-akhir ini, lalu apakah P. P. akan ke utara juga? Karena di sana saya dengar muncul seorang yang menamakan dirinya Pak He Kliong. Demikianlah Tanji, terlebih Pak He Kliong itu adalah kerabat kita juga. Jadi P. P. tahu bahwa Pak He Kliong adalah liang siok selahan Bo Bian, Han Fe Ilun mengangguk. Lalu bagaimana dengan Toat Beng Kiamong yang berada di wilayah timur apakah P. juga akan ke sana? Sudah pasti Tanji, mudah-mudahan saja bibimu Sian Hui dapat menundukkan paman Mohon Gun Leong. Ah, apakah di, dia masih hidup selahan Bo Bian lirih, Han Liutan menoleheran pada Han Bo Bian. Siapakah dia yang kamu maksud Bianko Han Bo Bian tersadar bahwa pikiran kagetnya terucap sehingga ia gagap menanggapi pertanyaan Han Liutan. Ah, ti, tidak ada Tante Han Fe Ilun tersenyum dan menoleh kepada Han Bo Bian. Pak He Kliong tahu bahwa kamu terkejut mendengar Han Sian Hui masih hidup walal dia terjatuh ke dalam jurang, bukan Han Bo Bian mengangkat kepala dan menatap pek-peknya. B. Benar aku kaget mendengar bahwa bibi ternyata masih hidup, pek-pek. Air, syukurlah ternyata bibi Hui selamat dan bibi tidak kurang satu apapun kan pek-pek tanya Han Liutan berharap. Benar Tanji, bibimu selamat dan tidak kurang satu apapun, dan saat ini ia sedang berada di wilayah timur untuk mendatangi Leong Soh. Kalian jawab Han Fe Ilun. Dua hari kemudian rombongan keluarga Han sampai ke kota Kunming, kedatangan mereka disambut hangat oleh Han Saiku, terlebih kedatangan saudara tuanya ini membuat emosi dan rindunya bergejolak, dan tidak terasa air matu bahagia keluar membuncah membasahi pipinya, hari itu Han Saiku menjamu tiga kerabatnya dengan perasaan bahagia. Bagaimana kabar kakak Ipar dan keluarga di sana Lunko semuanya baik dan sehat Kute, dan syukur pada Tian kamu dan adik Ipar juga dalam keadaan baik-baik saja bukan ya, kami sehat dan baik-baik saja Lunko, dan bagaimana ceritanya Lunko bertemu dengan Tanji? Biarlah keponakan kita Bian Ji yang menceritakannya padamu. Kute Sahut Han Fe Ilun sembelari menoleh pada Han Bong Bian, Han Bong Bian agak risih dan berat hati untuk angkat bicara pada pertemuan keluarga ini, namun sorot mata pek-peknya demikian kuat sehingga harus dipenuhi. Ku Syok tentu tahu sendiri bagaimana kerabat pikir ayah dan Liang Syok selama ini, lalu karena kerabat pikir itu ayah dan saya melakukan hal tidak baik di wilayah ini, oleh karena itu pek-pek berkelana untuk mendatangi kami, sejak datik sining kami melarikan diri dari kejaran pek-pek. Dan ketika kami sampai di kota Goiang, saya dan Tante bertemu dan terjadi bentroh, dan syukurnya sebelum terjadi celaka yang tidak diinginkan pek-pek muncul dan menundukan saya dan ayah, lalu pek-pek dan Tante membawa kami ke penginapan bunga cilan dan pek-pek mengobati kami, dan setelah banyak berbincang dengan pek-pek, itu saya terbuka bahwa sepak terjang kami ini salah, lalu setelah itu Tante menyarankan supaya ikut ke sini untuk melanjutkan pengobatan ayah. HMH syukurlah Bianji bahwa kamu dapat menyadarinya, dan perkara ayahmu, percayalah Syok akan mengusahakan pengobatannya, terlebih pek-pekmu tahu apa yang harus kita lakukan, ujar Honsaiku, lalu Honsaiku menoleh pada saudara tuanya. Nah, Lunko sebenarnya bagaimana keadaan Ongko usaha yang kita bisa hanya mengembalikan igatannya, Kute, lebih dari itu Ongte akan menjadi seorang yang lumpuh kedua tangannya, dan menjadi orang biasa tanpa tenaga sakti. Oh begitu, lalu apakah perlu saya memanggilkan Tabipu untuk penyembuhan Ongko? Itu sudah pasti Kute, nyeri pada tulang bahu dan punggungnya harus diobati dengan telatan, jadi besok kamu suruh panggillah Tabipu untuk mengobatinya Honsaiku mengangguk mengerti, lalu kemudian mereka melanjutkan obrolah hingga larut malam. Keesokan harinya HON LIUTAN datang bersama BAO SINSEI, BAO SINSEI memeriksa HON KWIONG yang manda saja seperti anak bayi, ia memijit beberapa tempat di bagian tubuh HON KWIONG WAH, maaf HON LIUTAN saya hanya dapat menyembuhkan memar dan nyeri pada bahu-nya ini, tapi remuk tulang pada bahu-nya ini amat parah, dan rasanya kedua tangannya ini akan lumpuh tolal. Ya, ya, tidak apalah bahu SINSEI, lalu bagaimana dengan syaraf di kepalanya? Tanya HON FEILUN. Syaraf di kepalanya ini sepertinya ada harapan, karena hanya ada penyumbatan dan darah beku, namun membutuhkan waktu, baik tapi SINSEI dapat menjalankan pengobatannya, kan tanya HON SAIKU memastikan. Saya akan usahakan dan saya akan memulai pengobatannya besok. HON LIUTAN jawab bahu SINSEI. Syukurlah kalau demikian dan terima kasih SINSEI HON SAIKU. Merasa lega, lalu mereka mengajak HON SINSEI keluar kamar, setelah HON SINSEI kembali, mereka duduk di ruang tengah di mana HON LIUTAN dan HON BOUNG BIAN menunggu. Keesokan harinya HON SINSEI datang dan memulai pengobatan HON KAWEIONG, dan menurut HON SINSEI, sebelum memulai pengobatan syaraf di kepala HON KAWEIONG, memar di bahu dan punggung harus disembuhkan dulu, pengobatan itu dijalankan selama satu minggu, dan hasilnya memang baik, HON KAWEIONG sudah tidak merasa nyeri lagi, sehingga kesan meringis yang selalu ditunjukkan air mukanya tidak muncul lagi. Dan dua hari berikutnya HON SINSEI datang pagi-pagi sekali, lalu HON SAIKU yang sudah dicukur sehingga gundul di bawah ke halaman belakang dan didudukan di atas balai-balai yang sudah dipersiapkan keluarga HON. BAO SINSEI menotok HON KAWEIONG sehingga tidak mampu bergerak, kemudian ia mengeluarkan kantong jarumnya, lalu dengan teliti dan hati-hati BAO SINSEI menusukan beberapa jarum di bagian pelipis dan di bagian belakang kepala, setelah itu mereka meninggalkan HON KAWEIONG duduk mematung di halaman belakang, Mbon pagi membasahi kepala HON KAWEIONG yang kelimis, dan keadaan itu berlangsung sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, BAO SINSEI kembali dan mencabut semua jarum, lalu membawa HON KAWEIONG kembali ke dalam rumah, dan pengobatan dilanjutkan besok paginya. Kita tinggalkan HON KAWEIONG yang sedang menjalani pengobatan dan mari kita lihat ke wilayah utara tepatnya di kota Biamping sebelah selatan kota Hehat, menjelang sore itu langit di atas kota. Biamping sangat mendung, beberapa toko sudah pada tutup dan jalanan kota sudah sepi, dan beberapa saat kemudian angin bertiup kencang seiring suara menuru menandakan turunnya hujan lebat, seorang lelaki paruh baya berperawakan tinggi melesat dari luar gerbang kota sebelah barat memasuki kota Biamping, dan ia langsung menuju emperan toko untuk berteduh, ia mengibas pakaiannya yang sedikit basah sambil memperhatikan deretan bangunan di sekitarnya. Sialan! Tidak ada likuan di sekitar sini umpatnya jengkel sambil berjalan mondar-mandir di sepanjang emperan toko. Lelaki yang sudah berumur itu memiliki wajah yang gagah dengan kumis dan jenggot yang terpelihara baik, wajah simpatik itu mengundang kekaguman, namun jangan salah dibalik itu wajah tampan ini harus diwaspadai, karena lelaki gagah ini sangat telengas, dia adalah orang yang telah merbak momok menakutkan sepanjang wilayah utara belakangan ini, dia adalah Honoke Liang atau yang dikenal dengan julukan Pak Hek Lyong, dia telah membuat sengsara dan menebar maut pada penduduk kota Changchung, Sinyang dan Beseng, dan kali ini sedang memasuki kota Biamping, dan yang jelas kota ini diambang malapetaka dengan kemunculannya. Berselang beberapa saat sebuah rombongan piausu memasuki kota, dan beberapa piausu menoleh padanya. Heh kalian berhenti teriak Honoke Liang, ketua rombongan tidak menggubris. Jalan terus jangan pedulikan gelandangan itu Honoke Liang mendelik marah. Bangsat monyet-monyet buduk berhenti kataku bentaknya. Dengan marah, empat kuda tunggangan dan tiga kuda yang menarik kereta merengkik karena terkejut, kontan sepuluh pilawasu itu terperanjat dan menghentikan langkah, karena telingan mereka sontak berdenging dan jantung mereka berguncang hebat. Ketua rombongan itu pun terkesiap karena kuda yang ditungganginya hampir melemparkan tubuhnya. Wajah ketua rombongan itu pucat dan menoleh Honoke Liang, hatinya kecut merasakan hebatnya bentakan yang mengandung Sin Kang tersebut. Ia melihat anak buahnya semuanya pucat dan bahkan empat orang duduk menggeloso di tanah dengan bibir bergetar, dan satu di antaranya muntah-muntah. Ah, ada apa tuan menyuruh kami berhenti tanya ketua rombongan dengan nada bergetar? Hu kamu tahu berhadapan dengan siapa? Ti, tidak tuan, maafkan atas kelancangan saya, yang tidak mengenal orang sakti. Cih sekarang kamu baru tahu orang sakti, cepat bawakan payung. Ba, baik tuan, ketua rombongan itu turun dari kudanya dan mengambil sebuah payung ke dalam kereta, lalu dengan langkah bergetar ia mendekati Honoke Liang. Honoke Liang mengambil kasar payung itu dari tangannya yang gemetar. Honoke Liang berjalan menuju kereta kud, setelah ia duduk di dalam dengan sinisya berkata, cepat jalankan kereta dan biarkan empat orang yang tergeletak itu. Ta, tapi tuan, dari dalam kereta Honoke Liang menyelah hek monyet apa kamu mau membawa mayat dan meletakkannya di dalam kereta ketua rombongan tercenung lalu melihat-melihat ke belakang di mana empat orang anggotanya yang tergeletak, dan ternyata empat anggotanya itu sudah meregang nyawa dengan hidung dan pelinga mengeluarkan darah, maka dengan terpaksa ia dan lima orang anak buahnya menjalankan kereta kuda meninggalkan tempat itu. Setengah jam kemudian mereka sampai di kantor Piao Kiok, pimpinan Piao Kiok dan tiga orang Piao Su lain menyambut kedatangan mereka, namun mereka heran melihat wajah ketua Piao Su dan anggotanya pucat pias. Kalian kenapa wajah kalian nampak pu? Ia tidak melanjutkan kata-katanya karena saat Honoke Liang keluar dari dalam kereta jangan banyak bertanya, cepat hidangkan makanan dan arak untukku. Heh, kamu ini siapa? Tanya pimpinan Piao Kiok sedikit jengkel karena merasa diperintah orang. Hehehe, kamu mau tahu siapa saya kesini ih, plak, plak. Honoke Liang tiba-tiba mengulurkan tangan dan pimpinan Piao Kiok mencoba berkelit, namun dua tamparan entah bagaimana telah mendarat di kedua pipinya, pandangannya nanar dan kepalanya pusing, sementara di kedua sudut bibirnya pecah berdarah. Heh, kalian cepat siapkan makanan dan arak sebelum aku menghajar kalian semua bentak Honoke Liang pada ketiga piwawasu yang lain, tiga orang itu dengan hati kecut melaksanakan perintah Honoke Liang, sementara ketua rombongan dan dua piausu mengangkat tubuh pimpinan mereka. Honoke Liang duduk di kursi makan dan menikmati hidangan yang disediakan, sementara pimpinan Piao Kiok dan tiga pembantu utamanya berdiri di belakang dengan rasa takut dan rasa penasaran akan siapa yang telah mempecundangi mereka. Setelah Honoke Liang selesai makan, ia berdiri dan membalik badan. Sekarang aku mau istirahat, karena hujan lebat dan angin kencang membuat hawa dingin, jadi carikan wanita cantik untuk menemaniku para piwawasu terkejut dan saling memandang. Cepat kalian pergi ke rumah Plesiran dan panggil Anggiok ke sini ujar pimpinan piwawagiok pada pembantunya, dua pembantunya segera keluar untuk melaksanakan perintah. Ketika malam tiba dan hujan masih mengguyur kota Biamping, wanita bernama Anggiok pun datang, wanita muda berumur 21 tahun berparas cantik lagi bermata bintang, wanita itu dibawa ke dalam kamar di mana Honoke Liang sedang berbaring malas-malasan. Ini wanita yang dimaksud tuan Honoke Liang menatap wanita berparas sayu tersebut, mulutnya tersenyum puas. Bagus sekarang kalian boleh keluar perintah Honoke Liang, dua piwawasu itu segera keluar dan menuju ruang tengah di mana pimpinan mereka bersama piwawasu lainnya menunggu. Honoke Liang malam itu bermanja sayang dalam dekapan wanita panggilan bernama Anggiok yang berpengalaman, sementara para piwawasu di ruang tengah saling kasak kusuk. Siapakah di aliyute kalian bertemu di mana tanya pimpinan piwawagiok pada ketua rombongan? Kami bertemu di gerbang barat dan siapa dia? Aku juga tidak tahu Coa Pangcu. H.M.H. Apakah orang ini jangan-jangan adalah? Dia salah seorang piwawasu. Siapa maksudmu ya? Tanya Coa Pangcu penasaran, dan rekannya yang lain juga menatap pada siap. Apakah ia ini mungkin adalah Pak Hek Liyong mendengar itu mereka terkesiap dan makin takut? Kalau orang ini Pak Hek Liyong, habislah kita semua Coa Pangcu, apa yang harus kita lakukan? Ujar Siliu dengan bibir bergetar, Coa Pangcu terdiam dan bingung akan berbuat apa. H.M.H. Selagi kita menuruti kemauannya, nyawa kita kemungkinan selamat desah Coa Pangcu. Benar sebaiknya kita tidak membuat hal yang membuat dia murka, selah siap dan yang lain mengangguk membenarkan, lalu mereka pun bubar dan berusaha menenangkan diri, malam itu semua piwawasu tidak dapat tidur karena takut dan wazwas. Keesokan harinya Han O'Kel yang bangun saat matahari sudah naik tinggi, ia membuka matanya dan menatap wajah Hang Giok yang cantik sedang tersenyum memandang padanya. Padanya Tuan sudah bangun sapanya sambil menggelung rambutnya yang kusut terurai, Han O'Kel yang bangkit. Kamu tetap di sini melayaniku Hang Giok. Hang Giok tersenyum manis dan dengan lembut ia berkata, Tuan, aku mau dan senang melayanimu, tapi bagaimana dengan cia mandi tempatku bekerja? Itu biar aku yang urus, dan sekarang kamu temani aku mandi ujarnya sambil turun dari ranjang. Hihihi, Tuan mau dimandiin hihihi, marilah sayang kita mandi bersama, Hang Giok tersenyum genit nakal menggairahkan, lalu keduanya keluar dari kamar. Seorang pelayan berpapasan dengan mereka, pelayan itu terkejut hendak menghindar. Tunggu dulu hayo tunjukkan pada kami tempat mandiba, baik Tuan mari sebelah sini sahut pelayan sambil. Melangkah membawa orang yang membuat majikannya seperti mati kutu, hatinya juga ikut was-was dengan keberadaan orang yang katanya Pak Hek Liyong. Silahkan ke dalam Tuan ujar pelayan, Hang O Keliang dan Ang Giok masuk ke dalam, dan sebelum menutup pintu Hang O Keliang berkata sinis. Katakan pada majikanmu untuk mempersiapkan makanan untuk kami pelayan mengangguk lalu membalik badan untuk menyampaikan hal itu kepada majikannya. Cho A Pang Chu tanpa banyak komentar menyuruh para pelayan menyiapkan hidangan, sementara di luar 30 anak buahnya duduk menganggur dengan hati bingung, kemunculan Hang O Keliang membuat mereka kecut dan ketakutan, dan mereka dari tadi pagi sudah dikumpulkan untuk bersiap-siap menghadap Pak Hek Liyong, ketika pimpinan mereka keluar dan menyampaikan bahwa Pak Hek Liyong sedang mandi dan sebentar lagi akan makan, dan setelah itu mereka akan menghadap, hal itu membuat jantung mereka makin bergebar. Waktu yang mereka tunggu pun tiba, Cho A Pang Chu mengajak mereka masuk ke dalam dan menuju ruang tengah, di ruang tengah Hang O Keliang duduk didampingi Ang Giok yang sedang bermanja, melihat kedatangan para piwawoso Ang Giok merasa heran dan hendak bangkit dari pangkuan Hang O Keliang, namun niatnya itu urung karena bahunya dipeluk Hang O Keliang sehingga ia manda saja 30 piausu itu duduk dengan wajah ketakutan. Ada apa kenapa kalian kesini dan mengganggu ku? Maaf Tuan, Kak, kalau boleh tahu deh, dengan si, siapakah kami berhadapan? Tanya Cho A Pang Chu terbata-bata, Ang Giok makin heran akan sikap para piwawusu, ia tidak menyangka bahwa orang yang dilayaninya ini tidak dikenal oleh pemilik rumah, sonta darahnya berdesir di pangkuan Hang O Keliang. He he he, he Pang Chu bukankah semalam kalian telah memperkirakan siapa aku ini? Ja, jadi B, benar tuh, Chuan adalah Pak Hek Liyong ujar Cho A Pang Chu dengan bibir gemetar. Benar aku adalah Pak Hek Liyong, dan nyawa kalian akan selamat, jika kalian menuruti segala perintahku, mengerti B, baik Tuan K, kami akan menuruti segala perintah Tuan, sahut Cho A Pang Chu, Hang O Keliang tersenyum sinis. Bagus kalau begitu dan sekarang kalian bekerja sebagaimana biasa, untung bagi kalian hatiku sedang baik dan nyaman bersama Ang Giok, ujar Han O Keliang sambil menjauil jagu. Ang Giok, Ang Giok yang dari tadi terdiam dan tubuhnya bergetar ketakutan setelah mengetahui orang yang sedang di depannya ini. Ia memaksakan diri tersenyum manis. Dan kamu cantik sangat menyenangkan hatiku, he he he, he he he. Hayu Han O Keliang sambil meremas paha. Ang Giok, Ang Giok berusaha menenangkan hatinya supaya modenya semalam tidak hilang dan membuat Han O Keliang tersinggung yang akan berakibat fatal baginya. Ang Giok menjerit genit sambil mencubit sayang pipi Han O Keliang. Han O Keliang tertawa lepas dan senang. Kalian keluarlah perintah Pak Hek Liyong, para Piausu sering tak berdiri dan meninggalkan ruangan, sesampai di luar Cho A Pang Chu menyuruh anggota kembali bekerja, para Piausu pun kembali bekerja, Si Liu membawa beberapa Piausu untuk mengantarkan barang yang dibawanya semalam ke tempat tujuannya, sementara yang lain mengerjakan apa yang perlu dikerjakan, Cho A Pang Chu dan tiga pembantunya berada di dalam kantor mengerjakan pemukuan dan hal lain. Selepas yang seorang pelayan memasuki kantor dan menemui Cho A Pang Chu. Ada apa kamu kesini? Ajim tanya siap, pelayan itu membungkuk dan berkata, Maaf Pang Chu Pak Hek Liyong memerintahkan pada Pang Chu untuk menyampaikan pada Chiama bahwa Ang Giok tidak akan kembali. H.M.H., apakah itu saja perintahnya? Tanya Cho A Pang Chu memastikan. Benar Pang Chu dan sekarang saya permisi, jawab ajim, baik. Sekarang pergilah kalian berdua dan katakan pada Chiama keinginan Pak Hek Liyong ujar Cho A Pang Chu siap dan seorang rekannya segera keluar dan pergi ke rumah pelesiran di mana Ang Giok bekerja. Chiama seorang wanita paruh baya dengan postur tinggi dan kurus menyambut kedatangan siap. Hihihi, ya Pang Chu kalian sudah datang, eh mana Ang Giok siap dengan senyum asam melihat Chiama klingak-klinguk menatap keluar. Maaf Chiama. Ang Giok tidak bisa kembali. Airh, kenapa tidak bisa kembali? Apa yang terjadi padanya? Apakah kalian telah mencelakakannya? Aduh, rugi aku kalau begini Chiama nyerocos dengan pertanyaan bertubi-tubi. Chiama. Ang Giok tidak kenapa-napa? Ini demi keselamatan kita. Heh apa maksud Lap Yaw Su salah seorang lelaki yang menjadi kepala pengawal Chiama? Yap Yaw Su menoleh pada pengawal berbadan tegap dan kekar itu. Ketahuilah si cu kota kita telah dimasuki oleh Pak Hek Liyong dan sekarang berada di tempat kami. Jika Anda tidak percaya pergilah ke sana dan minta Ang Giok dari dekapannya mendengar itu tiga pengawal Chiama terkesiap dan mereka terdiam. Lalu pengawal tadi berkata, Chiama kita tidak mampu berurusan dengan Pak Hek Liyong dan sebaiknya kita relakan saja Ang Giok bersamanya. Aduh, rugi dan kalau begini kan kamu tahu bahwa pembesar O.E. menginginkan dilayani Ang Giok nanti malam dan ia sudah memberi panjar, keluh Chiama dengan wajah berkedut muram. Kami hanya ingin menyampaikan hal itu saja dan sekarang kami hendak permisi, ujar Yap Yaw Su. Heh tunggu dulu Yap Yaw Su cegah kepala pengawal ada apalagi si cu tanya Yap Yaw Su menoleh, kepala pengawal melangkah mendekat Yap Yaw Su. Sebaiknya Yap Yaw Su ikut menguatkan cerita ini pada orang suruhan O.E. Tajin. Saya kira tidak perlu si cu. Tapi Yap Yaw Su kalau tidak ia akan meminta denda pada kami tolong mengertilah kesulitan kami Yap Yaw Su memandang rekannya. Jika demikian Yap Tuwako tidak mengapa jika kita memenuhi permintaan dari pihak Chiama. Baiklah kalau begitu kapan utusan O.E. Tajin menjemput Tang Giok tanya Yap Yaw Su. Sebentar lagi, mari kita duduk pinta kepala pengawal, lalu mereka pun duduk. Kalian urus baik-baik situasi ini makui perintah Chiama dengan ada kesal. Baik Chiama sahut kepala pengawal, Chiama berlalu dari hadapan para pengawalnya dengan langkah melengang lengkuk sambil menggerut Tuw. Satu jam kemudian sebuah kereta bagus berhenti di depan rumah bordil, empat orang pengawal berseragam dengan sigap memasuki bangunan, Makiyu dan dua wakilnya menyambut empat utusan tersebut. Mana Ang Giok? Kami hendak menjemputnya maaf Hiante, Ang Giok tidak bisa menemui Tajin. Heh kenapa bisa begitu? Ang Giok sudah dipanjar oleh Tajin, dan kalian tidak boleh mangkir. Maaf Hiante, kami tidak bermaksud mangkir dari perjanjian, namun sekarang Ang Giok ada di tempat dua piaw Su ini, kami tidak mau tahu sekarang cepat bawa Ang Giok ke sini. Supaya kami antar ke hadapan OEY Tajin ujar utusan itu tegas sambil melirik dua piaw Su. Terima kasih telah menonton!